Oke, sekarang kita mau pivot table Oke, udah panas Ngomongin rumus terus dari tadi Sekarang kita mau ngomong pivot table Pivot table ada fitur yang keren banget Yaitu fitur group dan ungroup Oke, jadi misalnya Teman-teman deal dengan tanggal Banyak banget tanggalnya Kita mau bikin analisa dengan pivot table Digrupin Bisa per bulan, per tahun Dan itu bisa sangat membantu banget Buat bikin laporan Contohnya kayak gimana? Buat teman-teman yang sering ikut kelas saya nih Pivot table ya Saya selalu bilang 5 step bikin pivot table Oke, step pertama Klik dimana aja Kalau database kita bagus Step kedua dengan cepat Alt nvt enter Oke, alt nvt enter Oke, itu dengan sangat cepat Tapi saya slow down ya Saya ulang ya Jadi yang saya lakukan barusan itu adalah Saya klik dimana aja Saya press ini teman-teman Saya press disini Alt nvt enter Oke, ini kalau menggunakan XL 365 ya Kalau teman-teman menggunakan XL yang sebelumnya Alt nv aja udah bisa sebetulnya Alt nv enter Nggak usah pakai T Itu apaan ya? Itu keyboard shortcut Jadi saya press alt Oke, bergantian nih Nggak perlu bareng-bareng Alt Semuanya nyala di atas Saya tahu pivot table ada di insert Insert itu adalah N Jadi saya press N Pivot table itu adalah V Saya press V atau V Dan from table or range Ini yang harus kita bahas ya teman-teman ya Table itu adalah yang tadi kita gunakan Ctrl T Dan range itu yang biasa Yang nggak expanding Oke Dan sekarang saya press T Oke, muncul Dialog box kayak gini Oke, range-nya udah betul Karena database kita bagus Dan saya mau bikin new worksheet Dan oke-nya udah biru ya teman-teman ya Kalau udah biru tuh berarti udah disitu tuh Kita tinggal enter aja gitu ya Makanya kita bikin sebagai Alt, N, V, T, Enter Oke Enter Dan dia akan bikin sheet baru Di sebelah semester Saya kasih namanya PT1 Enter Di sini teman-teman kita buat pivot table ya Misalnya Saya mau masukin omset Kita lempar ke value Saya nggak bahas pivot table secara mendasar Karena saya berasumsi mungkin teman-teman udah mengerti ya Kemudian Ini yang keren ya Teman-teman bisa Tarik tanggal Tarik tanggal terus ke bawah Sampai ke row Oke Dan di Excel 365 Atau mungkin di Excel 2019 Itu udah auto grouping Udah di group secara otomatis nih Oke Kalau teman-teman menggunakan Excel yang agak lama ya Yang teman-teman lihat tuh kayak gini nih Satu-satu gini nih Wah banyak banget nih tanggal satu semua Jadi belum di group ya Jadi kalau kayak gini Teman-teman tinggal klik kanan Teman-teman pilih group Dan teman-teman bisa pilih Oh mau per bulan Mau quarter Mau per tahun Bahkan kalau ada waktu Kita bisa per jam Per menit Per second Oke teman-teman mungkin pilih per tahun dan per bulan Oke Kita klik oke Seperti gini ya Oke Ini baru step ketiga ya teman-teman ya Saya tuh seneng banget Step keempatnya Menggunakan yang namanya tabular form Kenapa? Karena judulnya ini masih salah nih Row labels Apa untuk row labels ya? Supaya ini jadi judul Kita pilih design Report layout Pilih tabular form Dan sekarang saya punya year disini Punya bulan disini Oke Tapi problemnya adalah Gak ada pilihan semester Gak ada pilihan dari bulan Januari sampai bulan Juni Gak bisa Karena itu adalah default Dalam pivot table Kalau tadi kita lihat waktu grouping ya Itu cuma ada pilihan bulan Ya Quartal atau quarter Per tiga bulan Dan years Gak ada pilihan semester Jadi gimana caranya? Triknya Triknya sebetulnya Kita harus bikin Data baru Yang nunjukin Bulannya Oke Kita bisa menggunakan Bisa menggunakan rumus ya Kita bisa menggunakan rumus month Untuk tarik bulannya Oke Ini harus Karena data ini akan digrup Bukan data tanggalnya Jadi triknya adalah Dengan membuat kolom baru Yang isinya adalah bulan Oke Bisa juga teman-teman tulis Jan Feb March Itu juga bisa Atau tulis 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 Oke Kalau udah bikin kayak gitu Kita bikin lagi ya Saya akan bikin lagi dengan cepat sekarang Old NVT Enter Old NVT Enter Oke Saya punya pivot table baru Namanya PT2 Enter Oke Saya zoom in Nah disini Sekarang saya lakukan yang sama Saya bikin omset di bawah Tapi Yang saya lakukan Saya akan bikin bulan Saya pindah ke bawah sini Oke Saya pindah ya 1, 2, 3 Dan Dan dengan begini Teman-teman Teman-teman bisa banget nih Klik kanan sekarang Pilih grup Oke Dan berbeda ya Kalau tadi Waktu kita klik kanan grup Pilihannya adalah Mau digrup Secara apa nih Secara bulan Secara tahun Secara quarter Karena Excel tahu Itu adalah tanggal Oke Tapi kali ini Yang digruping adalah Sebuah angka Excel punya Punya Excel punya pikiran nih Oh ini bukan tanggal Yaudah kita tanyanya gini aja Ini dari tanggal berapa 1 sampai 12 Mau digrupnya per berapa Kita mau grupnya per 6 Oke Saya klik oke Dan teman-teman Bisa banget Udah ngegroupin tuh Ya 1 sampai 6 7 sampai 12 Mungkin Angkanya Judulnya aneh Apaan nih Don't worry ya Teman-teman bisa Ke formula bar Teman-teman langsung tulis Semester 1 Enter Oke Selesai Yang disini teman-teman bisa tulis Semester 2 Selesai Dan sekarang teman-teman tahu nih Di berapa semester 1 Berapa semester 2 Oke bahkan sekarang Saya bisa tarik year Saya tarik year Dan saya taruh di atas bulan Saya bisa betul-betul lihat Tahun 2020 Berapa sih Semester 1 dan semester 2 2001 berapa 2002 berapa Totalnya tetap sama Seperti yang tadi ya Oke Ini baru step ketiga ya teman-teman Sorry Saya harus step keempat Karena saya bilang tadi Saya punya 5 step ya Step keempat Tabular form Seperti ini Step kelima Klik kanan Pilih number format Kita pilih currency Contohnya Oke Jadi ini adalah Data Per semester Oke Saya gak ngomongin per bulan Saya gak ngomongin per tahun Saya gak ngomongin per quarter Tapi kita ngomongin per semester Ini gak ada Waktu teman-teman ngegroup Tanggal Tapi triknya adalah Bikin kolom baru Yang isinya adalah bulanan Kemudian kita group tanggal itu Menjadi semester Oke Semoga bermanfaat ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya